Innovation Camp merupakan salah satu program yang ada dalam membangun budaya inovasi. Apa saja yang ada di dalam Innovation Camp? Yang pertama adalah mulai dari menggali ide dan menuliskannya dalam sebuah makalah. Bagaimana tim fasilitator kami mampu menggali ide-ide yang dimiliki oleh para peserta untuk lebih dalam dan memetakannya pada sebuah makalah. Setelah dipetakan dalam sebuah makalah, setelah diuraikan dalam sebuah makalah, para inovator akan diajak untuk bisa merumuskannya. Mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan bagaimana bisa menjual ide tersebut. Tahapan berikutnya adalah membuat slide atau membuat pitch deck. Bagaimana rekan-rekan inovator mempersiapkan bagaimana menjual ide tersebut. Sehingga ketika menjual kepada para dewan juri, para pemilik program, ataupun para investor untuk bisa menjualnya dengan baik. Sehingga presentasi yang singkat mampu tertipat dengan baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemampuan inovator dilatih untuk bisa menjual. Mulai dari gestur, mulai dari intonasi, sampai dengan pesan yang ingin disampaikan. Ini adalah rangkaian dalam Innovation Camp. Bagaimana kami keliling dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, untuk bisa membudayakan inovasi. Pertanyaannya, bagaimana dengan perusahaan Anda dalam membangun budaya inovasi? Yuk, diskusikan bersama kami, menyusun program-program inovasi yang dapat berdampak bagi perusahaan Anda. Silakan menghubungi kami dan silakan berdiskusi dengan tim kami. Sekian terima kasih dari saya, Aditya Nugraha, Ponder Continuous Improvement Academy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertanyaan Rahman, peserta dari Training Camp Innovation dari lembaga CIA. Saya bekerja di PT Indonesia Power, unit pembangkitan Suralaya dari Divisi Operasi 1.4. Pesan selama training kali ini cukup menarik ya, cukup interaktif antara coaching dan pesertanya. Kemudian juga ada game-game fun yang cukup membangun suasana selama training. dan harapannya semoga kegiatan training camp seperti ini supaya terus dihadirkan sehingga peserta inovasi dapat mempunyai bekal untuk kemudian melanjutkan lomba inovasi di tingkat Suralaya, tingkat IP Pusat, dan tingkat PLN. Terima kasih, TIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Kurnia. Saya berasal dari PT Indonesia Power UP Suralaya, Divisi Operasi Unit 57, Unit 6, Mergu A. Kesan dan pesan serta harapan mengikuti kegiatan camp program ini. Kesan yang pertama, kegiatan ini sangat menarik sekali, didukung oleh coaching yang bagus, serta materi-materi yang sangat bermanfaat sekali. Pasalnya, kegiatan ini supaya terus berlaksana secara berkesinambungan setiap ada event inovasi. Harapan saya kepada PT PLN Suralaya, kegiatan ini terus berlangsung seperti biasanya. Kemudian harapannya semoga tempat untuk kelaksanaannya mungkin lebih jauh lagi, sehingga antusiasme para peserta inovator akan bertambah banyak di Suralaya, muncul inovator-inovator baru. Itu harapan dari saya, semoga bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.